Pemirsa kita ke informasi lainnya, di tengah harga cabai yang meroket seorang pemuda desa di Mandailing Natal Sumatera Utara sukses membudidayakan cabai di pekarangan rumah. Salah satu keunggulan tanaman cabai pemuda ini adalah menggunakan pupuk organik dari kotoran kambing yang diklaim tahan terhadap hama. Lahan hijaunan subur ini terletak di pekarangan belakang sebuah rumah. Di desa Pidoli Dolok Mandailing Natal Sumatera Utara. Tangan dingin pemuda Ahmad Goylan sukses menyulap lahan pekarangan itu menjadi ladang tanaman cabai merah keriting. Baru memasuki usia tanam dua bulan, hampir seluruh tanaman cabai sudah bisa dipanen dengan hasil terbilang melimpah. Dalam sepekan, tanaman cabai sudah dipanen sebanyak lima kali dengan hasil seratus kilogram setiap kali panen. Mengagumkan! Ahmad Goylan memiliki trik khusus. Ia tak menggunakan pupuk kimia, hanya pupuk organik dari kotoran kambing. Mulai dari dasar, kita memakai pupuk organik. Soalnya cuaca untuk tahap-tahap sekarang, cuaca lagi buruk-buruknya. Jadi makanya kita antarkan pupuk organik. Alhamdulillah beginilah kenyataannya, kita bisa panen. Pupuk organik terbuat dari kotoran kambing yang diindapkan selama berminggu-minggu. Ahmad Goylan berkeyakinan, pupuk organik lebih tahan terhadap gangguan hama, juga cuaca. Sehingga tanaman cabai berumur lebih panjang dan lebih cepat panen. Berkat hasil panen yang melimpah, pasukan cabai di pasar tradisional sekitar turut terbantu. Harga cabai di pasaran pun perlahan turun, dari Rp100.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, ANews, melaporkan.